Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Raouf Muthufar pada video kali ini saya akan mencoba membahas sedikit tentang pergantian handlebar dan stem stang untuk sepeda federal saya ini yang sebelumnya saya pakai model ini oke, kelihatan agak naik bukan yang flat seperti ini ya ini yang sebelumnya terus saya ganti yang model ini kebetulan punya nganggur udah lama copotan dari busiket ledis seperti ini ini baru saja saya pasang belum saya pasang yang lainnya komponen-komponen yang lain cara nyopotnya sangat mudah pertama yang perlu kita perhatikan adalah kita buka baut kunci L ini ya disini untuk pertama kali biasanya agak berat jadi butuh disambung dengan kunci lainnya kalau kunci L nya pendek kita copot kita putar terus kita kendorkan lalu saat mau dilepas roda bagian depan itu ditahan dan kita putar setangnya seperti ini kita putar-putar seperti ini sambil roda bagian depan ditahan lalu lalu kita angkat kita angkat sampai keluar kita putar nah seperti itu jadi punya teman-teman itu selain seatpost yang macet itu itu kasusnya ada juga yang macet tidak bisa dilepas karena mungkin kotor mungkin kotor atau bergarat lebih nyaman karena agak lebih menunduk kelebihannya lain ini kualitasnya lebih bagus kalau yang di banding sebelumnya ini seperti plat tipis nah kalau punya federal yang lama itu tebal mantep ini kita lihat disini tipis stemnya tipis nah ini bisa dilihat sekilas tampilannya jadi lebih klasik kalau kayak gini jadi kayak model BMX-BMX apalagi kalau agak tinggi lagi jadi saya mencoba ganti pakai yang model flat lalu keuntungan berikutnya karena model flat ini rata ini rata jadi bisa menempatkan banyak aksesoris sepeda seperti lampu belt speedometer dan lain-lain nah kalau yang model lama itu ada lengkungan jadi mau naruh lampu udah gak bisa karena udah mengkenal lengkungannya itu jadi cuma bisa sedikit aksesoris yang bisa ditempel di setang bagian depan ini ini cara masangnya untuk komponen-komponen yang lain juga gampang mudah seperti ini tidak perlu bongkar-bongkar cuma tinggal tadi tinggal di kendorkan saja baut kunci L ini nanti kalau mau masukkan jika tinggal dimasukkan gini gampang banget begitu pula bagian shifter shifter kita tidak perlu bukar pasang shifternya cuma tinggal kendorkan bautnya ini kalau disini baut plus lalu tinggal kita masukkan lagi dan kita kencangkan sudah bisa terpasang lagi oke biar saya coba pasang dulu oke simak terus videonya semoga videonya bisa bermanfaat oke sedikit tips tambahan dari saya karena saya pakai handle grip yang model lock locknya ada di samping ini adalah locknya disini jadi tips kalau untuk saya memasang bagian shifter dan hand brake lever tidak usah dikencangkan dulu bisa digeser geser nah kita kencangkan dulu pastikan besi terakhir ada di bagian sini jadi pengunci ini bisa maksimal mengunci pada bagian handle bar jadi kuat nanti kalau sudah dikencangin kuat kalau sudah baru kita sesuaikan seberapa ukuran jarak antara shifter brake dan menyesuaikan dari hand grip kalau kita kencangkan disini terlebih dahulu nanti kalau ininya kurang mepet jadi harus kerja dua kali melonggarkan dikencangin lagi jadi lebih enak di bagian kanan dulu atau bagian handle bar hand grip kencangin dulu kalau sudah oke baru yang proses selanjutnya yang kiri belum habis ini ya alhamdulillah sudah jadi sekarang sudah terpasang semua aksesoris dan shifter brake level pakai setang flat bar nah sangat gampang selesai pas ini jika pas adegan luhur sabis ini saatnya istirahat gak sampai setengah jam jangan lupa kencangkan semua baut-bautnya terutama baut yang ini dan pastikan lurus dengan ban yang ada di bawah itu ban depannya kalau enggak nanti kurang nyaman sesuaikan juga jarak ini nah kalau udah pas enak nanti tinggal quiz-quiz tinggal dicoba gimana rasanya tambahin atau enggak kalau pakai flat bar kalau dari segi tampilan lebih keren ini karena flat bar dan stem habis dicat juga jadi kelihatan masih mulus oke terima kasih jumpa lagi di video selanjutnya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh monggo salatu hartul monggo monggo